Koca, Prabowo Subianto respon penilaian 11 dari 100 Anis Baswedan terhadap dirinya dengan cukit gemoy. Emang lo siap? Dilansir dari Kila.com, calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto menunjukkan sikap santai dan koca-nya dengan berjogit gemoy saat menghadapi kritikan dari calon nomor 1 Anis Baswedan yang memberikan nilai rendah atas kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Dalam sebuah konsolidasi relawan di kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka, berhitung pada Kami 11 Januari 2024, Prabowo Subianto mengaku tak ambil pusing terkait penilaian yang diberikan Anis Baswedan terhadap dirinya. Saya ini lahir di Jakarta. Jadi, di Jakarta bahasa daerahnya itu namanya bahasa Betawi. Kalau orang Betawi menghadapi seperti itu, dia jawabannya begini biasanya. Emangnya lo siapin? Emangnya lo siapin? Emangnya lo siapin? Emangnya lo siapin? Saya minta tolong bener-bener. Saya bener-bener minta tolong ya. Berapa hari yang lalu saya dapat nilai 11 dari 100, kata Prabowo Subianto dengan nada bercanda. Soakan tidak terlalu memikirkan nilai tersebut. Prabowo lalu merespon penilaian dari Anis Baswedan terhadap dengan menggunakan bahasa Betawi sekaligus menegaskan bahwa dirinya merupakan orang yang lahir dan besar di Jakarta. Saya ini lahirnya di Jakarta. Jadi di Jakarta bahasa daerahnya itu namanya bahasa Betawi. Kalau orang Betawi menghadapi seperti itu, dia jawabannya begini biasanya. Emangnya lo siapin? Emangnya lo siapin? Emangnya lo siapin? EGP? Tahu artinya EGP singkatannya. Emang gue pikirin? Emang gue pikirin? Sambungnya sambil joget kemo yang menjadi ciri khasnya. Dalam pidatonya, Prabowo juga mengakubah dirinya sering diingatkan untuk berbicara dengan mengedepankan sikap sopan santun dan tak emosian di depan publik. Namun Prabowo yang notapin seorang mantan serdadu tetap teguh pada prinsip bicara apa adanya. Di Jakarta banyak yang beri nasihat kepada saya. Pak Prabowo, jangan. Pak Prabowo bicaranya sopan-sopan terus. Jangan bicara, saya ini mantan serdadu. Bahasa saya apa adanya tegasnya? Perespon nasihat agar berbicara dengan sopan santun. Prabowo juga mengecam penggunaan bahasa teori, menyebutnya sebagai kaset lama yang hanya omong kosong saja. Jangan bahasa-bahasa elit, bahasa-bahasa pengamat. Beginilah, begitulah, teori saja. Omong-omong kosong. Omong-omong kosong? Kalau orang Indonesia Timur, dia ngomongnya begini. Itu kaset lama, dorang putar lagi. Itu radio rusak, ucap Prabowo dengan nada tegas. Diketahui bahwa sebelumnya, dalam debat belpres ketiga, ada momen menarik ketika Anies Baswedan dan Ganjar Pranawang memberikan penilaian terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Anies memberi skor 11, sementara Ganjar memberi skor 5. Soal kinerja kemenahan, Pak Ganjar pernah memberikan skor 5 atas kinerja hukum. Terkait pertahanan, berapa skor yang diberikan? Tanya Anies. Dikutip dari kanal Youtube Kompas TV Dewata. Ganjar kemudian memberi skor 5, yang kemudian diikuti oleh komentar tak terduga dari Anies. 5 juga, saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan dimana saya sudah saya siapkan data satu persatu, kata Ganjar. Kemudian giliran Anies memberikan penilaian terhadap kinerja kemenahan era Prabowo. Menurut saya skornya di bawah 5. Kalau 5 itu ketinggian. Mas Ganjar mengujar Anies. Ganjar pernah melantas memacu Anies untuk memberikan nominal angka untuk penilaian terhadap Prabowo. Mas Anies jangan takut disebut saja angkanya berapa. Kayak saya lho, ucap Ganjar tegas. 11 mas dari 100. Jawab Anies disambut rius suara audiens di lokasi tersebut. Dalam momen tersebut, terlihat raut memelas dari Prabowo ketika diberikan penilaian oleh Anies dan Ganjar. Raut memelas tersebut terlalu viral di media sosial yang berdampak pada munculnya simpati publik terhadap Prabowo hingga banyak netizen yang menyebut Anies sebagai sangkuni. yang menyebutkan penilaian oleh Anies dan Ganjar.